Hai Assalamualaikum kita berjumpa kembali di video terbaru mengenai hal-hal yang bermanfaat kali ini kita akan membahas materi yang ada di tema 4 sub tema 1 muatan ilmu pengetahuan alam mengenai peredaran darah manusia dan hewan materi ini untuk kelas 5 sekolah dasar apakah kalian pernah merasakan denyut jantungmu sendiri jika kalian ingin merasakannya cobalah letakkan tangan kananmu pada bagian dada sebelah kiri apakah kalian bisa merasakannya apabila kalian ingin lebih merasakannya pegang leher menggunakan tangan kalian kemudian ditekan sedikit nah disitu ada detak jantung kalian apabila keadaan kalian sedang ada dalam ketakutan kepanikan atau gugup detak jantung kalian akan terasa lebih cepat dibanding dalam keadaan normal jantung merupakan salah satu organ tubuh manusia yang sangat penting besaran jantung sama seperti kepala tangan kita coba kalian kepalkan tangan kalian nah itulah kira-kira besar ukuran jantung kalian jantung berfungsi untuk memompah darah ke seluruh tubuh cara kerja jantung yaitu melakukan proses kontraksi atau posisinya menguncuk dan juga relaksasi nah ketika relaksasi jantung itu mengembang hal ini dilakukan secara berulang-ulang jantung terdiri dari beberapa bagian serambi kiri bilik kiri bilik kiri bilik kanan serambi kanan dan katup jantung jantung ini dihubungkan oleh pembuluh-pembuluh darah diantaranya aorta yaitu terdiri yang paling besar dan pembuluh fena untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai pembuluh darah fena dan aorta yuk kita simak penjelasan berikut ini ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya darah berada dalam pembuluh darah pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia pembuluh darah ini mengedarkan sel-sel darah nutrisi dan oksigen ke jaringan tubuh serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh kalau diibaratkan pembuluh darah itu seperti sebuah selang yang didalamnya ada air yang mengalir pembuluh darah manusia terdiri dari tiga jenis yang pertama adalah arteri pembuluh arteri ini dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru pembuluh arteri yang paling besar disebut aorta kemudian ada pembuluh kapiler pembuluh darah ini yang dialiri darah dari sel-sel tubuh yang ketiga adalah pembuluh darah fena pembuluh darah ini yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung kita bisa lihat pada gambar ini pembuluh darah yang berwarna biru itu adalah pembuluh pena nah pembuluh darah ini mengangkut darah yang kaya akan karbon dioksida sedangkan pembuluh darah yang berwarna merah itu adalah pembuluh darah arteri nah pembuluh darah ini kaya akan oksigen sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah pembuluh kapiler terdapat beberapa perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena untuk pembuluh darah arteri letaknya berada di dalam tubuh tidak terlihat dinding pembuluhnya itu tebal kuat dan elastis untuk aliran darahnya berasal dari jantung dan denyutnya pun terasa atau seirama denyut jantung untuk pembuluh vena letaknya itu dekat dengan permukaan tubuh nah kalau di tangan itu terlihat sekali apabila ada pembuluh darah yang berwarna ke biru-biruan itu adalah pembuluh vena dinding pembuluhnya itu tipis dan juga tidak elastis aliran darahnya yaitu menuju ke jantung dan denyutnya tidak terasa berdasarkan alirannya darah mengalami dua macam peredaran yang pertama adalah peredaran darah besar peredaran ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung apabila dibagankan proses peredaran darah besar manusia dimulai dari bilik kiri kemudian menuju aorta selanjutnya ke kapiler seluruh tubuh berlanjut menuju pembuluh vena atas dan bawah kemudian serambi kanan proses peredaran darah ini terus berulang-ulang sepanjang waktu peredaran darah manusia yang kedua yaitu peredaran darah kecil peredaran darah ini peredaran yang mengalir dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung untuk proses bagannya pertama dimulai dari bilik kanan menuju pembuluh arteri paru-paru selanjutnya paru-paru dari paru-paru menuju vena paru-paru terakhir menuju ke serambi kiri proses peredaran darah manusia yang kecil ini juga terus berulang-ulang sepanjang waktu berikut ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia baik sistem peredaran darah kecil ataupun sistem peredaran darah besar gambar paling atas adalah gambar paru-paru kemudian gambar yang di tengah adalah jantung dan gambar yang terakhir adalah pembuluh darah yang menuju ke seluruh tubuh untuk pembuluh darah yang berwarna merah itu adalah pembuluh darah arteri sedangkan pembuluh darah yang berwarna biru adalah pembuluh darah vena peredaran darah kecil ditandai dengan tanda panah yang berwarna hitam dimulai beli kanan kemudian menuju arteri paru-paru setelah itu menuju paru-paru kemudian menuju vena paru-paru dan terakhir di serambi kiri kemudian terus berulang sepanjang waktu untuk peredaran darah besar ditandai dengan tanda panah yang berwarna merah dimulai dari bilik kiri kemudian menuju aorta nah dari aorta ini menuju ke seluruh tubuh ya dibantu dengan pembuluh kapiler setelah itu menuju pembuluh vena atas dan bawah kemudian ke serambi kanan nah proses ini sama berlangsung terus menerus sepanjang waktu selain jantung dan pembuluh darah bagian dari sistem peredaran darah manusia adalah darah darah manusia adalah cairan di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi mengangkut jat-jat sisa metabolisme dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit darah manusia berwarna merah antara merah terang apabila kaya oksigen sampai merah tua nah warna merah ini disebabkan hemoglobin protein penapasan yang mengandung besi dalam bentuk hemeh yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen sel-sel darah terdiri dari tiga jenis yang pertama adalah sel darah merah atau dikenal dengan istilah eritrosit sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh sel darah merah juga berperan dalam penentuan golongan darah seperti golongan darah A, B, AB, atau O orang yang kekurangan sel darah merah akan menderita penyakit anemia bentuk dari sel darah merah adalah bulat pipih sel darah yang kedua yaitu sel darah putih atau kita mengenanya dengan istilah lecosid sel darah putih berfungsi sebagai membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh dan juga bertanggung jawab terhadap sistem imun tubuh bentuk dari sel darah putih tidak memiliki bentuk yang tetap sel darah yang terakhir yaitu keping darah kita mengenanya dengan istilah trombosit keping darah bertugas atau bertanggung jawab dalam proses pembekuan darah terutama ketika ada luka di tubuh kita sama seperti manusia hewan juga memiliki sistem peredaran darah organ-organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah peredaran darah hewan terbagi menjadi dua macam yang pertama adalah peredaran darah terbuka darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya pun lebih lambat peredaran darah hewan yang lainnya adalah peredaran darah tertutup darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat hewan hewan kupu-kupu memiliki sistem peredaran darah terbuka darah mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan tetapi tidak bisa mengangkut oksigen hewan serangga lainnya memiliki jantung dan pembuluh darah struktur jantung pada serangga masih sangat sederhana sehingga disebut jantung pembuluh berbeda dengan kupu-kupu cacing memiliki sistem peredaran tutup jantungnya memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas lalu menuju ke bagian bawah akhirnya menuju ke seluruh tubuh sistem peredaran darah pada ikan menganut sistem peredaran darah tertutup jantung ikan memiliki dua ruang yaitu satu serambi dan satu bilik bilik memompa darah ke arah insang sedangkan serambi menerima karbon dioksida untuk hewan katak sistem peredaran darah tertutup jantungnya memiliki tiga ruang yaitu dua serambi dan satu bilik darah kaya oksigen dari paru-paru bercampur di dalam bilik dengan karbon dioksida dari serambi darah kaya oksigen kemudian dipompa ke seluruh tubuh dan darah kaya karbon dioksida dipompa ke paru-paru untuk hewan yang berkategori hewan mamalia reptil dan burung memiliki sistem peredaran darah tertutup jantung pada mamalia reptil dan burung memiliki empat ruang pada jantung reptil sekat antara bilik kiri dan bilik kanan sehingga terjadi pencampuran darah kaya akan oksigen dan karbon dioksida untuk jantung mamalia dan burung terdiri dari dua serambi dan dua bilik terpisah sempurna sistem peredaran darah sangat penting bagi tubuh kita jika peredaran darah terganggu fungsi beberapa organ tubuh juga akan terganggu seperti jantung otak paru-paru dan juga organ-organ pencernaan peredaran darah yang tidak lancar dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit jantung penyakit stroke ataupun penyakit paru-paru sistem peredaran darah yang ada pada manusia sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita beberapa manfaat diantaranya adalah tubuh kita akan selalu sehat jika peredaran darah lancar pasokan oksigen ke organ-organ dalam tubuh akan lancar sehingga fungsinya pasti berjalan baik kita juga bisa terbebas dari penyakit jantung dan stroke dan pastinya paru-paru kita akan menjadi lebih sehat kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan baik misalnya makan makanan yang bergizi dan seimbang olahraga teratur dan istirahat yang cukup untuk tugas dari materi ini carilah gambar mengenai sistem peredaran darah pada serangga cacing ikan amfibi reptil dan burung kemudian kalian pilih salah satu diantara gambar-gambar tersebut gambarkanlah kembali sistem peredaran darah tersebut pada kertas hps polos atau pada buku gambar tambahkan juga informasi seperti jenis peredarannya apa bagian-bagian sistem peredarannya kemudian contoh hewannya apa dan yang terakhir warnailah sistem peredaran darah tersebut demikian video pembelajaran kali ini mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya kita berjumpa kembali di video terbaru selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh